Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kavivlog 7 Salam sayot untuk kita semua Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin, amin, ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menginformasikan tentang 4 bantuan sosial yang akan cair pada Februari tahun 2022 Tapi sebelum lanjut Rini minta selalu dukungannya kepada teman-teman semua Dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kavivlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menginformasikan tentang bantuan sosial Kepada teman-teman semua, terima kasih Seperti yang kita ketahui pandemi covid-19 membuat ekonomi masyarakat terburuk Juga tingkat pemutusan hubungan kerja atau PHK Melalui beberapa skema dan tahap penyalurannya pun berbeda-beda Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan 4 bantuan sosial dari pemerintah yang akan cair bulan Februari tahun 2022 Di antaranya, yang pertama BLT dana desa Jika Anda telah memenuhi syarat dan terdaftar sebagai penerima BLT dana desa Ini salah satu program tetap pemerintah yang akan cair di bulan Februari tahun 2022 Dengan 300 ribu setiap bulannya Yang kedua, kartu sembako atau BPNT Bantuan pangan non-tunai BPNT ini akan diberikan kepada warga yang telah terdaftar dengan nominal 200 ribu per bulan dan per keluarga Yang keempat, bantuan PKH Jika Anda telah masuk dalam KPM PKH dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan Anda akan mendapatkan bantuan ini di bulan Februari tahun 2022 Dan yang terakhir, yang keempat, insentif kartu prakerja Kartu prakerja diperuntukkan bagi siapa saja yang akan mencari pekerjaan dan membutuhkan pelatihan Demikian yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh